bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat datang kembali di teknomedia channel pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar microsoft word dari nol kali ini kita akan lanjut ke pembahasan pengeditan font atau pengeditan huruf untuk spesifiknya kita akan belajar cara mengubah huruf menjadi kecil atau menjadi kapital di microsoft word bicara tentang mengedit teks pada dokumen kita pasti sudah tahu betul mengenai hal-hal dasar dalam menulis dokumen seperti penggunaan tanda baca, penggunaan huruf besar atau kecil dan lain sebagainya nah untuk mengubah huruf kapital di word ada 3 cara yang bisa kalian lakukan yang pertama melalui tombol change case pada toolbar kemudian yang kedua melalui cara cepat dengan kombinasi tombol keyboard shift plus F3 yang ketiga menggunakan tombol kombinasi shift dan huruf yang diketik atau dengan caps lock saat mengetik semua cara tersebut tadi bisa digunakan di word 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019 nah agar lebih jelas maka kita langsung saja mulai prakteknya yang pertama kita akan menggunakan change case di toolbar cara ini dilakukan setelah teks atau kalimat terketik di microsoft word kita hanya perlu menyorot teks yang ingin diubah lalu mengubahnya dengan menekan tombol change case pada cara ini kita bisa mengubah hanya satu kata, beberapa kata, satu kalimat, atau bahkan satu dokumen langsung kemudian pada menu home klik tombol change case yang dilambangkan dengan icon A besar, A kecil klik, maka akan tampil pilihan sentence case, lowercase, uppercase, kapitalis each word, dan toggle case nah, kalian bisa memilih sentence case jika ingin mengubah teks menjadi huruf besar di awal kalimat saja kemudian pilih lowercase jika ingin mengubah semua huruf menjadi huruf kecil kemudian pilih uppercase untuk mengganti seluruh teks menjadi huruf kapital berikutnya pilih kapitalis each word jika ingin mengubah teks menjadi huruf besar di tiap-tiap awal kata kemudian yang terakhir ada toggle case untuk kebalikan dari kapitalis each word misalnya kita pilih uppercase nah, seperti yang kalian lihat semua huruf menjadi huruf kapital kita pilih kapitalis each word maka huruf kapital akan berada di setiap awal-awal kata nah, cara berikutnya adalah kita bisa menggunakan tombol shift plus F3 cara ini sebenarnya sama dengan cara yang pertama namun ini adalah cara cepat atau shortcut dengan keyboard kita hanya perlu menyerot teks yang ingin diubah lalu mengubahnya dengan menekan tombol shift plus F3 caranya seperti tadi yaitu silakan sorot atau block teks yang ingin diubah berikutnya tekan tombol shift dan F3 secara bersama-sama maka huruf akan berubah dengan format kapitalisasi yang sudah ditentukan dengan cara yang pertama yaitu sentence case, lower case, dan seterusnya kalian bisa menekan tombol shift dan F3 berulang-ulang untuk mengubah ke format kapitalisasi lainnya nah, cara pertama yaitu menggunakan change case di toolbar dan cara kedua yaitu menggunakan tombol shift dan F3 itu hanya bisa dilakukan setelah teks sudah terketik nah, format kapitalisasi yang diberikan juga terbatas 5 macam format jika kita ingin mengubah huruf kapital di word sesuai keinginan maka kalian bisa menggunakan cara yang berikutnya yaitu silakan tekan tombol shift dan caps lock metode ini dilakukan saat proses mengetik hal ini tentunya membuat kita lebih bebas menentukan penggunaan huruf kapital sesuai keinginan caps lock merupakan tombol yang berfungsi untuk membuat huruf besar di word secara otomatis saat tombol caps lock diaktifkan maka semua huruf yang diketik akan menjadi huruf kapital atau besar seperti yang telah kita bahas di minggu lalu tentang fungsi tombol keyboard di Microsoft Word begitu juga dengan tombol shift tombol ini digunakan untuk membuat huruf kapital secara manual untuk membuat huruf besar tekan tombol shift bersamaan dengan huruf yang diinginkan mudah bukan? itulah sedikit tips untuk kalian yang mungkin sudah terlanjur mengetik dan ingin mengubah huruf kapital di word kalian bisa memvariasikan 3 cara tersebut tadi sesuai dengan kondisi teks dokumen kalian secara otomatis kalian akan terbiasa dengan 3 cara tersebut dan bisa memanfaatkannya di segala kondisi sekiranya itu saja untuk video kali ini silakan komen jika masih ada yang ingin ditanyakan jangan lupa like, share, dan subscribe Teknomedia Channel see you next video dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati